Video Tarung Bebas 2 Pemuda dan disaksikan banyak orang layaknya di film-film laga viral di media sosial. Berdasarkan informasi masyarakat, Tarung Bebas itu dilakukan di sebuah lahan kosong di Jalan Ince Nurdin, kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin lalu. Orestabes Makassar yang menyelidiki lebih lanjut menangkap 8 pemuda yang terlibat dalam Tarung Bebas itu di beberapa tempat berbeda. Dari 8 pemuda yang ditangkap, 2 diantaranya adalah Petarung dan 6 penonton. Kedua Petarung mengaku diberi upah 1,5 juta rupiah sekali bertarung. Adapun untuk modusnya, untuk pertarungan ini diawali dengan viralnya di salah satu akun media sosial akan adanya pertarungan di salah satu tempat. Nah, disitulah para penonton akhirnya melakukan DM ataupun JAPRI terhadap panitia ini, termasuk para petarung ini. Adapun dari petarung ini dijanjikan kita 10% dari penjualan tiket ataupun 1 juta setengah. Dan untuk para penonton ini, ditarik uang tiketnya sekitar 10 ribu orang. Polisi masih menelusuri lebih lanjut beberapa orang yang terlibat Tarung Bebas itu. Kepada 8 orang yang sudah ditangkap, polisi akan menjeratnya dengan pasal 184 KUHP terkait perkelahian tanding, serta pasal 5-6 bagian ikut serta dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!